Hai ala gimana ini uh kita masih jauh misalnya masih saya kelelahan nah ternyata seperti ini cara memetik kopi terkadang kita bisa apa memetiknya yang bawah kalau agak tinggi juga harus memanjat pohon seperti ini nah di tempat ini benar-benar alam desainya ini luar biasa mengagumkan teman-teman sungguh menakjubkan tak disangka tempat ini masih alami sekali ya udaranya super sejuk ya maklum saja kalau udara di kampung ini sangat sejuk karena berada di lereng gunung Ungaran seperti ini nah ini seperti inilah itu ada sebuah jembatan untuk menuju ke sebuah perkampungan ke sana ini kita menjumpai aktivitas warga yang habis mencari rumputnya luar wisata wisata nah itu ya teman-teman kita menjumpai ada salah satu warga yang habis mencari rumput itu melewati jalan yang sangat menanjak sekali ya teman-teman coba kalian lihat itu wah itu luar biasa luar biasa sekali mengagumkan ya kehidupan warga di desa ini ya teman-teman itu luar biasa Masya Allah nah ini kita sampai di pertigaan jalan ya teman-teman nah ini tujuan kita ke atas sana kita sampai ke sebuah desa terpencil perumasan kita melewati jalan ini kita sampai ke gua Jepang ya nanti kita nanjak sampai ke puncak sana dan melewati perkebunan kopi dan nanti kita membelah melewati hutan-hutan belantara ya Nah kalau kita ke arah sana ya kita sampai di sebuah desa terpencil juga tuh Kampung Cemanggal ya di samping bukit itu ada sebuah perkampungan terpencil juga ya Nah kalau kita turun ke arah sini kita bisa sampai ke apa itu ke kampung yang dibawahnya sekitaran Kampung bergas Nah perkebunan kopi ini sudah apa waktunya pangan ya teman-teman ini kopinya ini sudah merah semua sudah masak semua dan sudah cukup tua untuk dipanennya ini warnanya menggiurkan sekali berwarna merah ya wuhh seger kayaknya teman-teman ya kita melihat buah kopi yang sudah masak seperti ini Nah dan udara di kawasan tempat ini sangat sejuk sekali sangat asri pokoknya bikin betah kalau kita menghirup udara seperti ini Nah teman-teman ini ya kita akan menuju ke sebuah desa terpencil di Kampung Permasan yang berada di puncak Gunung Ungaran ya sebuah desa tertinggi di Pulau Jawa khususnya di wilayah Gunung Ungaran Jawa Tengah ya teman-teman Nah seperti apa suasana perjalanan kita menuju ke Kampung Permasan supaya kalian gak penasaran tetap standby dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhir ya let's go Nah nanti disana nanti ada sebuah gua peninggalan sejarah di masa lampau yaitu gua Jepang ya teman-teman Nah ini kita akan lakukan perjalanannya ya Jangan lakukan perjalanan ya selamat menikmati 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 setelah itu mas Budi Jon yang mengeksplore bersama saya pada hari ini benar-benar sungguh betul antik saya yang merelelahkan teman-teman cukup capat sekali nih kita sampai di pos lagi di sebuah gubuk kita harus istilah dulu teman-teman seperti ini kondisinya ya perjalanan kita menuju ke sebuah desa terpencil kampung perumasan sebuah desa tertinggi di pulau jawa khususnya di gunung ungaran ya teman-teman seperti inilah suasananya ini perjalanan kita masih cukup jauh ya kita baru sampai di pos ini nah kita harus meliwati jalan ini ke arah sana nanti sampai ke atas sana ya teman-teman dan rumah perumasan atau desa terpencil dan desa tertinggi yang kita tuju nanti disana ada sebuah gua peninggalan sejarah zaman dulu peninggalan sejarah di masa lampau yaitu gua jepang ya nah menurut konon dan sejarahnya itu dibangun pada masa zaman kolonial penjajahan jepah jepang ya nah seperti apa suasana desa tertinggi di pulau jawa ini dan desa terpencil dan tersembunyi di gunung ungaran ini supaya kalian kepenasaran tetap stand by dan ikuti terus channel yah Yogi sampai akhir ya let's go nah setelah kita istirahat sena kita lanjut lagi perjalanan kita ya teman-teman ini ada kendala sedikit kita lanjut lagi perjalanan kita nah ini kita melewati jalan tanah seperti ini wah ini cukup bikin tegang perjalanan kita kali ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita harus berulang kali dan membenarkan kamera kita dikarenakan ini kamera kita terkadang muser-muser sendiri teman-teman ya memang keadaannya seperti ini ya jalan yang kita lewati sehingga gak mudah ini kita menjumpai warga yang habis mencari rumput kawan kita sudah berada di depan ada apa mas berulang ada apa mas berulang tuh oh tuh oh satu hari dapat berapa kilo ya mas kapilnya kalau banyak ya dapat di 10 10 kilo satu hari tengah hari tengah hari berarti tengah hari kalau dapat di kilo oh 70.000 70.000 70.000 yuk ya iya 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 ini kopinya merah-merah sekali ada madunya kata ibu eh ya pantes saja ya ini warnanya merah seperti ini ya teman-teman enak kayaknya ya teman-teman menggiurkan bergairah sekali warnanya kita akan mencoba apakah manis ini ya kopinya ya lumayan agak manis mencari ini ya kopi yang sudah tua warnanya merah seperti ini nah itu temen-temennya yang lain berada di sana juga panen kopi luas sekali banget ini nah kita beruntung sekali menjumpai warga yang sedang panen kopi di kawasan tempat ini oh ini kita masih jauh ke arah sana kalau kita sampai ke kampung perumasan ya pesanan kita ini masih cukup jauh itu kawan kita juga sedang mengeksplor dan mereview di sebelah sana mau melihat-lihat kopi atau mungkin mencari luwa cari luwa atau cari kopi mas bud cari kopi apa luwa kamu nah ternyata seperti ini cara memetik kopi terkadang kita bisa memetiknya yang bawah kalau agak tinggi ini juga harus memanjat pohon seperti ini ya temen-temen kenyataan enggak mudah perjuangan para pematik kopi cukup menantang sekali karena ini harus memanjat pohon kopinya ada yang berada di atas sana itu di atas juga ada juga temen-temen itu setengah hari Bu dapat segitu Bu 40 kg setengah hari bisa memetik sekitar 40 kg para pemetik kopi ini ya terima kasih terima kasih nah kita lanjut lagi perjalanan kita ke arah sana menuju ke perkampungan yang kita tujuh seperti apa apa ya teman-teman nah seperti inilah pesanan kita ini harusnya atur teman-teman wuhh mangga ada yang memetik kopi lagi ada yang memetik kopi lagi ya teman-teman ternyata banyak sekali warga yang sedang panen kopi nah ini seperti inilah nah mungkin kita akhirnya lihat teman-teman petualangan desa dan jelajah dan hajjawa kita kali ini kita lanjut lagi pada petualangan desa kita dan explore kita pada video-video kita yang akan datang ya terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bisa memberikan manfaat pengetahuan dan bisa menghibur anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh